Oke, balik lagi sama gue Aldir Ayo di channel Velg terlengkap dan terupdate Apalagi gue bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR Yang ada di jalan Tendean Yaitu TMS Nih, di bawah sini ada alamatnya Tendean Motorsport Nah, jadi gue akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada yang bertanya Kebetulan kemarin sih nanya-nya untuk si THB ya Si THB untuk pake ring 17 Tapi gue akan kasih liat beberapa Velg-Velg juga Bukan hanya untuk si THB Jadi kalian untuk para pengguna Jazz Yaris Terus Vios Swift Mazda 2 Pokoknya, kalau mobil yang ada di sini 400 dan 400 Sportbus Juga bisa pake Velg-Velg yang akan gue review kali ini Langsung aja kita liat Velg apa aja yuk Nah, untuk pilihan pertama Jatuh kepada ini dia Ini adalah HSR Imizu Dengan spesifikasi ring 17 Lebarnya 8 Dengan offsetnya 40 Nah, dia kebetulan ada di Double-PCD 400 dan 400 14,3 Langsung kita review aja dari desainnya Yang pertama, si Imizu sendiri memiliki 1, 2, 3, 4, 5 Dia memiliki 11 palang 3, 4, 5, 5, yes Langka banget ya 11 ya, biasanya 10 Dia memiliki 11 palang Yang dimana di setiap palangnya itu dia kurus-kurus Kurus-kurus lebih ke arah lancip menuju ke bagian lipsnya Nah, di bagian lipsnya ini juga dia seperti terlihat ada groove juga di sebelah sini Nah, tapi di sini yang bagusnya menurut gue si Imizu ini memiliki warna yang full black Jadi nggak ada di bagian lipsnya juga nggak ada merah-merahnya nih Jadi cocok buat kalian yang memang suka Wah, satu warna ya untuk velgnya Misalnya gue pengennya velgnya lebih racing banget Ini kan tampilannya udah sporty banget nih, racing banget Nah, supaya pengen racing tuh jadi maunya satu warna doang, single tone aja Terus gue juga suka di bagian dalam sininya Jadi dia masuk ke dalam ya Bagian lubangnya itu masuk ke dalam Jadi terlihat rapi sekali di sini Nah, belum lagi yang selanjutnya adalah bentuk dopenya di sini juga manis banget Ini beda dari yang lain Nah, untuk selanjutnya di sini gue punya HSR Diamond Ini ada di ring 17 Lebar R7,5 Double VCD 400 dan 414,3 Dengan offsetnya 40 Nah, kita akan bahas dari desainnya dulu Ini sebenarnya Diamond ini bukan velg yang baru-baru banget sih Ini udah kita keluarin di tahun 2022 Nah, cuman memang kalau menurut saya gue bilang Ini velg juga cukup banyak peminatnya Kenapa? Karena dari desainnya yang cukup lain daripada yang lain Yang pertama kita lihat dia punya 1, 2, 3 Dia memiliki 7 palang Yang dimana di setiap palangnya ini Dia strike dari tengah langsung ke bagian lipsnya Tapi dia nggak ke ujung lips ya Dia nungki ke bawah, turun ke bawah Ya, sebenarnya plus minus sih Kalau misalnya kondisinya kayak gini Kalau menurut gue velgnya jadi akan kelihatan tampak lebih kecil Karena yang harus ini 17 wisat sampai ujung Kelihatan palangnya gede-gede Tapi ini stop di sini Jadinya kelihatannya agak lebih kecil lah Yang mungkin orang yang kelihatan 17 harus jadi kelihatannya 16 Kayak gitu Tapi kelebihannya adalah dia memiliki Sisi celong dari bagian lipsnya Di sebelah sini Ya, itu dia Nah, udah gitu di bagian lips dalamnya itu Inner lipsnya itu dia ada groove-groove-nya Di antara palang dan palangnya Dan di setiap palangnya juga dia memiliki lobang Yang dimana ini salah satu fungsinya adalah Untuk mengurangi bobot dari si velg ini Ini bolong, 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 bolong Nah, kayak gitu Terus selanjutnya Untuk bagian do up, untuk bagian bautnya Dia agak turun ke bawah Jadi dia agak-agak semi-concast Kalau misalnya teman-teman suka velg-velg yang semi-concast Ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian Dan yang terakhir menurut gue Ini adalah dari bagian warnanya Ini warnanya semi-matte bronze Yang dimana gue yakin semi-matte bronze ini adalah Menjadi warna-warna favorit di tahun 2023 Gimana menurut kalian? Nah, selanjutnya pilihan gue jatuh kepada HSR Sukuba Ini dia ready di ukuran 17 dengan lebar 7,5 dan 9 di bagian belakang Dengan oksad 40 dan 30 Ya, dia ada di WPCD di 400 dan 414 Velg ini akan cocok banget bagi kalian yang pengen tampilan mobilnya Bener-bener ngepas banget antara depan sama belakang Nah, karena gini nih Di Honda City HB atau Honda Jazz atau Yaris Atau beberapa City Car lainnya Itu bagian depan sama belakang itu berbeda Bagian depan itu pasti akan lebih masuk dibandingkan bagian belakang Jadi kalau misalnya kita pakai velg yang rata Kadang-kadang di depannya rata tapi di belakangnya agak masuk ke dalam Jadi kurang Nah, salah satu caranya adalah kalian bisa pakai hyzer Sukuba Dengan lebarnya yang juga cukup membantu tampilan mobil kalian Jadi lebih semok banget tampilannya Yang 1,7,5 di bagian depan rata body Dan belakang dengan lebar 9 rata body juga tentunya untuk bagian belakang Karena juga oksadnya yang juga lumayan cukup besar Selanjutnya gue akan bahas dari desainnya Desainnya si Sukuba ini Desainnya sangat simpel sekali Ya, teman-teman bisa lihat Dia hanya memiliki 15 palang Hanya ya Jadi palangnya banyak banget Ada 15 palangnya Dimana setiap palangnya itu kurus-kurus lancip Menuju ke ujungnya ke lips Tapi perbedaannya adalah Dia ada pemisah antara ujung palang dengan si lipsnya sendiri Ya, disini kalau teman-teman lihat ada perbedaan Dan di bagian lipsnya ini dikasih warna merah Yang dimana ada beberapa anggapan merah itu racing Jadi kalau teman-teman pakai mobil warna hitam Dengan ada aksen-aksen merah Pakai velg hitam dengan lisnya ada sedikit warna merah ini Juga cukup membantu banget Red lips ini bagus banget sih Ya, tuh Jadi full semuanya warna hitam Cuman ujungnya aja dikasih warna merah Ini pasti bakal manis banget Kalau misalnya teman-teman juga di mobilnya Mobil Honda sih biasanya ya Karena kan Honda lambangnya ada yang warna merah-merahnya nih Pasti bisa masuk nih Gak usah bingung Teman-teman bisa langsung datang aja ke seluruh office store HSR Wheel Coba fitting velgnya ke mobil kalian Kalau emang bagus, suka Ya tinggal bayar Kalau misalnya gak suka Bisa fitting pakai model yang lain Udah gitu jangan lupa Kalau kalian udah pakai HSR Wheel Udah pasti kalian dapat yang namanya Tiga benefit gratis Yang pertama adalah free nitrograin Kedua free tambah-balan Dan yang terakhir adalah Free balancing Nah selanjutnya Pilihan gue jatuh kepada HSR Okayama Ini dia memiliki spesifikasi ring 17 Dengan lebar 7,5 dan 8,5 Opsetnya 42 dan 38 Sama seperti sebelumnya Velg ini juga bisa membantu Tampilan velg fitment ke mobil kalian itu Jadi lebih manis Terutama untuk mobil-mobil kayak JS Yaris Karena dia memiliki ukuran yang berbeda Antara bagian depan dan bagian belakang Kita akan bahasnya yang pertama Dari bagian desainnya dulu Untuk masalah desain HSR Okayama ini memang Apa ya Dibikin untuk mengejar Sisi elegan dari sebuah kendaraan Terlihat disini dia memiliki Satu, dua, tiga Dia memiliki enam palang Dimana di setiap palang itu Ada dua jalur Ada semacam dua garpu Yang mengarah ke satu titik Gitu ya Tuh, jadi makin rapet Udah gitu Yang kedua Dia ini memiliki sisi celong Nah, ini kalau misalnya teman-teman tahu kan Wah, gue pengen velg celong Nah, ini salah satu yang bisa dimaksud dengan Velg celongnya Jadi, bagian face-nya itu tidak rata dengan Si lips-nya Tapi dia agak masuk ke dalam Nah, terus yang ketiga Yang gue suka dari bagian HSR Okayama ini adalah Dari bagian warnanya Two-tone-nya ini benar-benar manis sekali Bisa terlihat disini dari lips Sampai ke face-nya ini Dikasih warna polis Namun Di bagian sisi-sisi velg lainnya Ditekankan dengan warna hitam Yang dimana Warna hitam ini Untuk menekankan lagi Desain dari velgnya Dan juga Apa ya Oh iya Gambaran bahwa memang velg ini Terlihat sangat elegan sekali Nah, untuk yang terakhir Pilihan gue jatuh kepada ini Ini adalah HSR Vendita Dengan ukuran ring 17 Lebar 7 Dengan OCT 42 Ada di WPCD di 400 Dan 414 Yang pertama gue akan bahas Dari desainnya dulu Desainnya ini Manis ya Lebih mengarah ke elegan Kalau nanti gue Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dia memiliki 12 palang Yang dimana ini unik ya Jadi dia semi-concave ya Dan concave-nya itu bukan dari palangnya Jadi dari palang Dia turun ke arah lubang Untuk si baut Baut-baut rodanya Nah, ini Ini manis banget Jadi kalau misalnya kita lihat dari samping Ini semacam membentuk lingkaran Di sini Ya, itu yang pertama Yang kedua Gue suka desainnya dia Palangnya ini sampai ujung Kenapa? Karena ini akan membuat Velg ini benar-benar kelihatan Size-nya itu maksimal Ini ring 17 Dan akan terlihat memang Sebesar ring 17 Bahkan bisa kelihatan lebih besar Dibandingkan ring 17 yang lainnya Terus yang kedua yang gue suka itu adalah dari bagian warnanya Di sini memang bisa lihat Dari bagian face-nya Lips sampai ke palang Sampai ke bagian lubangnya Ini dikasih warna poli semuanya Hanya saja di bagian sisi-sisi palang Dan di bagian inner barrel-nya ini Dikasih full warna hitam Seperti biasa Untuk Apa ya? Menegaskan desain-desain dari si HSR Vendita ini Tuh ya kan kelihatan banget Bold banget gitu loh Velg-nya bahwa ini Yang pertama gue kuat Yang kedua gue sangat-sangat elegan banget nih Jadi ya buat teman-teman yang mau nyari velg Untuk tampilannya elegan Ini bisa menjadi salah satu referensi buat kalian Nah itu dia tadi beberapa pilihan velg di ring 17 Untuk lubang 400 dan 414 Ada model sporty Ada model racing Ada model elegan Terserah kalian Ya karena ingat balik lagi Modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan Selera kalian dan kebutuhan kalian Belum tentu sama dengan orang lainnya Tentunya pilih dengan bijaksana Oke? Jangan lupa Datang langsung ke toko Untuk coba-coba fitting velg-nya ke mobil kalian Supaya bener-bener Yakin banget Tapi buat teman-teman yang di luar kota Juga gak usah khawatir Kalau di kota yang gak ada velg HSR Kalian bisa langsung beli aja Karena kita ada yang namanya Gratis ongkos kirim juga Jadi gak usah takut Untuk bayar ongkir mahal-mahal Segini dulu video gue kali ini Gue Ali Resudu Diri Jangan lupa ingat velg ingat HSR Selamat sore Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax